apa yang dimaksud dengan pemprosesan file jadi di dalam bahasa C++ itu ada fitur pemprosesan file yang bertujuan untuk mengatur tentang penyimpanan pembacaan dari file perlu kita ketahui bersama bahwa dalam library C++ itu ada stream input-output Iostream jadi Iostream itu adalah library untuk membaca flow karakter antara program dengan peralatan input-output device contoh input device keyboard output device itu monitor Iostream ini sangat penting karena kita berkomunikasi dengan komputer, berkomunikasi dengan mesin dan memberi perintah kepada komputer itu harus kalau menggunakan bahasa pemrograman C++ ini ya harus mengaktifkan library Iostream jadi untuk input stream itu maksudnya adalah flow dari input device ke program sedangkan untuk output stream itu flow dari output device ke program nah stream I.O. ini dia bersifat sementara jadi begitu program selesai maka data juga akan hilang variable dalam program dapat menyimpan data tapi hanya sementara begitu program mati maka nilai yang tersimpan juga akan hilang nah ini sebuah contoh misalnya membaca dari keyboard dan menuliskan layar jadi ini kita pakai input Iostream using namespace std kemudian kita mulai program contoh variable ini misalnya string nama semikolon kemudian algoritma Cout tuliskan namamu ini ya baru Chin itu adalah contoh dari stream input ya sedangkan Cout adalah contoh dari stream output kita membaca nama yang kita tulis kemudian nama yang kita tulis itu ditampilkan di layar nah pada banyak kasus dibutuhkan agar nilai input output atau nilai variable itu yang sudah kita simpan itu masih bisa dipakai walaupun programnya sudah kita ending sudah kita selesaikan nah itu kita harus menggunakan file eksternal di file eksternal itu adalah bentuk penyimpanan eksternal dalam suatu media penyimpanan misalnya hard disk nah untuk penyimpanan sementara dari variable dan stream I.O. itu biasanya kita simpan di memory diatur seperti itu pada komputer nah ini adalah jenis-jenis file ya ada file text dan file binar jadi file text itu file yang isinya bisa dibaca atau dibuat langsung dengan menggunakan editor text biasa contoh notepad wordpad dan sebagainya sedangkan file binar atau binary file itu file yang memiliki format khusus ya seperti itu misalnya kalau dia format ini kita sudah simpan dengan .pdf kalau kita coba buka dengan notepad itu pasti akan memberantakan akhirnya nah ini yang akan digunakan dalam contoh pemprosesan file ini ya hanya file text aja jadi nama fisik dan nama logik ya dalam setiap file itu dia punya dua nama ada nama fisik dan ada nama logik nama fisik itu adalah nama file dalam media penyimpanan ya contohnya myfile.txt mydata.dat sedangkan nama logik itu adalah nama variable yang digunakan untuk menggantikan nama fisik file dalam program jadi if stream tip variable untuk membaca input stream of stream tip variable untuk menuliskan output stream ke file nah untuk read dan write file itu prosesnya seperti ini jadi kalau kita menuliskan sebuah program ya ada nama logiknya maka harddisk itu akan menyimpan nama fisik di harddisk ya untuk supaya program bisa membacanya ya sedangkan saat dia kita tulis out out file dia juga akan menyimpan yang write file yang kita tulis di harddisk jadi nama logik itu ada di program sedangkan nama fisik itu ada di harddisk itu maksudnya kita menulis di program nama logik yang akan dipanggil nama fisik dari file tersebut ini contoh misalnya program pemprosesan file yang include fs stream Anda lihat disini include fs stream fs stream in underline stream semikolon itu contoh variable untuk membaca input stream dari file kemudian out underline stream semikolon itu untuk menuliskan output stream ke file nah pada saat kita akan membuka file tersebut kita tidak menuliskan nama logiknya tapi kita tulis nama fisiknya ya jadi in stream open itu kita pakai nama fisiknya in file.dat begitu juga dengan membuka file untuk output stream ya kita buka dengan ini kita menyebut dengan nama logiknya baru sesudah itu kalau kita ingin tutup kedua file tersebut kita beri perintah close ya jadi program untuk pemprosesan file itu sebenarnya hanya itu saja ya harus pertama harus bisa membedakan nama fisik nama logik baru jadi nama logik itu yang kita definisikan di kamus ya sedangkan di algoritmanya kita tulis nama fisiknya baru sesudah itu ada perintah untuk menutup file yang kita panggil dari hard disk nah jadi pemprosesan file hanya itu sebenarnya ya buka file yang hanya baca read only atau buka file untuk bisa baca tulis ya baru membaca isi file menutup menulis isi file menutup file dan end of file ya jadi kalau bicara soal pemprosesan file sebenarnya hanya itu saja yang kita tulis dalam program nah ini contoh untuk membuka file tapi hanya read only ya jadi kalau hanya read only kita pakai kamus dia kita sebut nama fisiknya eh nama logiknya kemudian waktu kita akan panggil untuk read only kita beri perintah fin.open kemudian nama filenya gitu nama fisiknya kemudian kita akhiri dengan semi-colon ya cara pemanggilan fungsi open adalah cara memanggil fungsi untuk program berontasi objek dan ini memang benar-benar harus dihafal ya seperti itu karena akan selalu kita pakai ini untuk file read only nah untuk membuka file dan menulis isi file ya kita pakai perintah fout.open buka kurung file name tutup kurung semi-colon jadi ini perintahnya berarti kita akan menulis file kemudian kita buka file kemudian kita tulis isi file tersebut ya nah untuk membaca isi file yang lain perintahnya adalah kita definisikan dulu filenya kemudian kita tampung ke dalam sebuah variable Anda lihat di sini ada nama fisiknya nama logiknya kemudian sesudah itu kita definisikan variable yang akan kita isi ya seperti itu baru ini menulis file menulis nilai-nilai ke dalam file misalnya kita ingin tulis dalam file file.txt hello dan 123 ya jadi vout.open dulu ya kemudian vout itu kita isi dengan hello dan kita isi dengan 123 nah cara penulisan vout ini bisa langsung vout kayak si kayak si out seperti ini handle dan tambah kalau mau tambah lagi apa isian kasih begini tapi jangan lupa selalu kalau sudah terakhir akhiri dengan semi kolon seperti itu nah ini untuk menutup file langsung langsung tulis close buka kurung tutup kurung semi kolon jadi apa biasakan selalu menulis close ya ini close ini harus selalu jangan lupa sebelum kita return 0 itu selalu harus menulis close seperti itu setelah menulis open harus menulis close jangan lupa kode lain disisipkan diantaranya itu prinsip itu jadi close itu terakhir itu sebelum return kemudian ini yang terakhir end of file printannya ini agak sedikit berbeda ada kata ini e of buka kurung tutup kurung jadi berarti berada di akhir file sudah tidak ada lagi yang perlu dibaca dari file itu end of file nah baru juga ada teknik yang namanya pemprosesan file secara sekuensial ini file yang dibaca secara sekuensial dari awal sampai akhir tidak ada akses di tengah file aksesnya bisa maju tidak bisa mundur atau lompat ya file harus diproses secara sekuensial data yang disimpan memiliki tipe yang sama file text file of integer file of float dan lain-lain nah untuk membaca data ini contoh misalnya file berisi nilai mahasiswa satu kelas skala 0-100 harus dihitung rata-rata nilai mahasiswa nah itu berarti kita akan menggunakan file secara sekuensial atau contoh luas wilayah setiap kecamatan dalam suatu kamupaten harus dihitung total wilayah kecamatan untuk mendapatkan luas kamupaten nah ini juga berarti data secara sekuensial file berisi data tinggi badan pasien nah harus dicari pasien yang tertinggi ini juga harus file secara sekuensial nah banyak banyaknya data yang tersimpan di file tidak bisa diketahui jadi file mungkin juga kosong nah ini contoh ilustrasi bagaimana kita membaca file secara sekuensial data ke-1 sampai data ke-N dia end of file seperti misalnya kemarin Nersteli itu diminta oleh kompak LSM dari pemerintah Australia untuk membuat namanya open dashboard aplikasi open dashboard kecamatan open DK jadi seluruh data-data desa yang ada dalam satu kecamatan itu kita harus kumpulkan dan bisa ditarik ke aplikasi tersebut dan muncul aplikasi dashboardnya seperti itu nah itu kan berarti tantangan kita itu desa-data-data desa di kecamatan itu harus lengkap dulu baru dia bisa ditarik ya dengan menggunakan pastitektur res kita bisa tarik baru dia bisa muncul nah kalau kalau dia tidak lengkap data-datanya maka yang muncul di kecamatan juga tidak lengkap salah satu yang mereka minta itu misalnya jumlah penderita stunting kalau jumlah penderita stunting itu kan ya kita harus rekap semua mulai dari perlingkungan karena di bawah desa itu ada perlingkungan ada pala ya jadi harus direkap dulu di lingkungan naik ke rekap kelurahan dan akhirnya rekap kecamatan nah itu yang namanya contoh akses data sekuensial ya sering dipakai itu sekarang itu apalagi untuk dashboard-dashboard aplikasi dashboard ya contoh juga yang Stanley pernah kembangkan itu di dashboard unsrat jadi begitu mahasiswa mendaftar wisuda secara otomatis masalah di dashboard unsrat jumlah mahasiswa yang lulus itu akan langsung tergenerate dengan sendirinya akan langsung berubah jumlah mahasiswa yang sudah lulus ya itu ada di dashboard unsrat itu kita menggunakan teknik akses sekuensial jadi penting untuk dipahami ini teknik akses sekuensial ini contoh misalnya data luas kecamatan jinggung tadi perintahnya memang sebenarnya hanya sederhana aja ya jadi hanya while ini instream.eo buka kurung tutup kurung ya jadi ini loop akan berhenti jika sudah sampai pada akhir file termasuk jika file kosong kemudian beri algoritma penjumlahannya aja sederhana nah ini contoh menulis data ke dalam file menyimpan nilai mahasiswa 0 sampai dengan 100 sampai pengguna mengetik angka minus 999 jadi contoh ini kita memberi batasan data dari keyboard ya ini nr ya kemudian kita baca nilai mahasiswa kita tampilkan di layar nanti dia akan muncul seperti ini kata mahasiswa ada di e-learning gitu oke hanya itu aja dasar teorinya ya emas mendefinisikan file baru membuka file menulis isi file menutup isi file dan end of file untuk data sequential ini ada beberapa contoh ya misalnya contoh pertama apa yang akan tertulis di layar jika kode di samping di eksekusi ya jadi ini isi file dataku.dat adalah 12345123 jadi kita menulis program kita tambah jangan lupa ini sudah harus ada include fs stream dan include iostream fs stream itu kita definisikan int int sum sama dengan 0 juga 6 disitu baru nama data int open ya int open dataku.dat karena file dataku.dat ini kemudian while int elf tutup kurung jadi kita akan baca sampai file-nya kosong int lebih dari int num sum sama dengan sum tambah num ini yang kedua file nama kota.txt ini buat program untuk membaca file tersebut dan menulis di layar contoh aja baru contoh ketiga buat sebuah program yang membaca nilai tersebut menghasilkan nilai rata-rata dari mahasiswa dari sebuah data MyMarks contoh keempat ini menggunakan program untuk masukkan semua penduduk ke dalam satu file contoh kelima untuk ada sebuah file IPK adat kemudian program harus bisa membaca isi file IPK dan memindahkan isinya ke file IPK underline 3.card khusus untuk mahasiswa IPK-nya lebih dari sama dengan 3 baru ini contoh 5B ya tidak tidak disimpan di file nah ini solusi untuk satu kalau misalnya yang tertulis di layar adalah 21 ini untuk membaca kota tadi karena kotanya kan ada 21 tadi jumlahnya jadi tertulis di layar nanti 21 jumlah kota yang tiga untuk nilai rataan kalau untuk nilai rataan sebenarnya disini yang penting adalah dipahami ini algoritma untuk menentukan nilai rata-rata ya jadi ada n plus plus disini dan n mulai dari 0 baru jangan lupa untuk menuliskan L ya kalau ini menampilkan ke layar ini sudah pernah anda kerjakan ini kemarin kemarin syarat evilsnya aja baru yang terakhir jangan lupa untuk menutup file yang kita buka gitu nah untuk solusi empat program umur penduduk ya kalau anda lihat ini kita simpan ke file file plus ya jadi kamus jangan lupa kamusnya dulu upstream f out semi kolon integer in umur semi kolon kemudian kita open data umur dat ya dan ini disuruh menghitung ya data umur sebanyak jumlah penduduk yang disimpan dalam file ini dia beritmanya sesudah itu f out dot close kekurung tutup kurung semi kolon jadi kalau anda lihat itu sebenarnya kalau soal pemprosesan file dia hanya begitu ya hanya definisi dulu sesudah memulai program di definisi dulu tapi jangan lupa di bagian atas itu menambahkan library yang akan kita gunakan selain Iostream kita tambahkan ekstrim baru sesudah ada program mulai program kita memulai dengan kamus dulu ya ini jangan jangan lupa ini membuka membaca file sesudah itu baru kita buka file kita mulai tulis di algoritma gitu dan di terakhir kita tutup file yang kita buka untuk menghindari error-error nah ini contoh yang 5 tadi memindahkan IPK yang di atas 3 sama ya dia akan mulai dengan kamus dulu kemudian sesudah itu mulai membaca dan membuka file yang ada ipk.dat dan ipk underline 3.dat karena kan mesti pindah di file sini kan itu data-data yang ada di sini baru dua file yang anda buka di atas tentu dua file juga yang harus anda tutup nantinya ini juga contoh file yang tadi ya di menyimpan yang lebih dari 3 ke sebuah array itu sama dia akan definisi dulu nah kemudian di sini kita mendefinisi array-nya juga seperti itu ya sesudah itu pada algoritma kita perbiasakan untuk membuka file dulu di atas baru kita tulis perintah-perintah yang terkait dengan array sesudah itu file yang kita buka kita tutup jadi sebenarnya itu aja yang terkait dengan pemprosesan file ada contoh-contohnya silahkan dipelajari nah silahkan kalau ada yang ingin bertanya kalau tidak ada pertanyaan kita akan lanjutkan dengan presentasi tugas yang mau presentasi terlebih dahulu dipersilakan untuk tugas matriks modul yang kedua yang pertama Shalomita sudah ada ada mener oke silahkan Chalomita dipresentasikan tugasnya sesudah itu Gabriella terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu ya silahkan dijelaskan baik Claire jadi disini type dev membentuk tipe data baru dengan nama disini matrix baru isinya integer maksimal 10x10 baru prosedur untuk menggeser baris secara dua baris jadi prosedur geser baris dengan parameter matrix M in bar in call baru terang deklarasi in J in I dan in J baru disini ada untuk meng-output baris ketiga dan seterusnya kita buat for I sama dengan 3 karena nanti baris ketiga yang akan dimunculkan paling pertama baru untuk disini ada output untuk baris pertama ke tempat yang baru kita buat if sama dengan bar tambah 1 for J sama dengan 1 J kurang dari sama dengan call J plus plus baru C out M matrix 1J baru untuk output baris ke dua ke tempat baru kita buat if I sama dengan bar tambah 2 selanjutnya di in main kita deklarasikan lagi matrix A in I J bar call baru keluarkan jumlah baris keluarkan jumlah kolom untuk for yang ini dia untuk membaca data baru untuk for yang ini dia itu untuk mencetak data baru tinggal see out matrix setelah 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 kalau moran jumlah baris disini terasa 4 4 screen lagi oh oke sudah muncul baru ya mantap eh mungkin cepat 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 keunggungan oke lanjutkan berikut gabriela 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 ada gabriela ada ada oke silahkan gabriela silahkan dipilih terserah soal nomor berapa nomor 9 jadi disini untuk bagian ini orang deklarasikan jumlah matrix rata-rata matrix kemudian integer i, j, n bar, n kolom dan a10-10 ini untuk batas maksimal kolom dan barisnya kemudian kita cetak banyak baris dan kolom disini untuk ini berilah ini screen sharingnya belum kelihatan atau cuma Pak Mir coba disin sekarang lagi sudah kelihatan Mer oke 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 lanjut lanjut disini kita cetak untuk disini terang input apa elemen matrix jadi untuk i sama dengan satu i kurang dari sama dengan n bar i plus plus kemudian i itu untuk baris dan kolom itu untuk j kemudian kita cetak matrixnya disini baru ini untuk jumlah menjumlakan eh untuk rata-rata semua elemen matrix hasil hasil rani ya di share screen lagi untuk menampilkan hasil rani jadi rata-rata semua elemen matrix ini adalah 2,5 ini men how oke jadi ya nilai total nilai rata-rata hasil berikut Charles silahkan Charles sudah terlihat ini sudah terlihat ya oke oke lanjutkan aja jadi disini ini lebih yang biasa ya masih pakai biasa your stream disini ini untuk membuat arahnya maksimalnya itu 100 ditambah 1 biar total arah yang gue baca itu 101 kalau ini biasa ini white baca matrix ini in array cetak matrix nah kita jelaskan langsung ke badannya saja karena terlalu panjang nah disini kita pertama memasukkan 3 buah 3 buah data disini jadi in array ini untuk menampung nilai in sky SKS ini menampung jumlah SKS dan total ini menampung nilainya karena karena ini dia harus sama array SKS dan nilainya jadi kita memakai n bar dan n call yang sama ini berbeda in kecil in besar itu dimana itu di pbd in kecil in besar in besar saya deklarasikan disini biar ini kan bertipe integer oke oke sebenarnya ini harus nama lain tapi karena agar tidak membingungkan saya taruh lanjut disini disini kan harus memakai nilai nilai kolom dan nilai baris yang sama jadi disini kita baca dulu matriks nilainya untuk menampung nilai mahasiswa karena ini nomor 6 itu nilai rata-rata mahasiswa barusan disini kita baca SKSnya itu menggunakan ini namanya prosedur baca SKS karena baca SKS itu setiap barisnya itu harus sama tetapi harus setiap kolomnya itu berbeda jadi kita membuat prosedur khusus untuk membaca SKS oke barusan ini mencetak matriks nilai ini total nilainya dulu kita cetak barusan kita cetak matriks SKSnya dia kan menjadi sama barusan kita menjumlahkan jumlah baris baris bagian nilai dan baris bagian SKS itu ada di prosedur jumlah disini ini prosedur jumlah baris ini arah I tambah n call tambah 1 sama dengan 0 ini untuk menampung nilai jumlah dan ini menampung nilai semuanya sampai disini tadi barusan ini cari nilai cari nilai rata-ratanya ini berfungsi untuk menjumlahkan nilai array dikali SKS akan memunculkan variable baru itu total tadi itu yang disini dideklarasikan itu int besar total barusan kita jumlahkan jumlah total barusan cetak matriks disini totalnya itu berapa barusan kita cetak hasil barusan ini nilai ini seperti ini kalau diran misalnya jumlah baris ini menyatakan jumlah banyaknya mahasiswa jadi misalnya kita taruh jumlah mahasiswanya itu 3 jumlah kolomnya itu 5 meminta setiap apa misalnya kita taruh nilai karena dia pintar mungkin dia bagus-bagus saja terjemahkan kalimat berikut kebahasa Indonesia ini baca SKS dia hanya satu ini maksudnya kolom pertama jadi taruh berapa SKS misalnya 2 2 3 1 4 saya dilihat ini matriks yang pertama ini ini matriks untuk SKS matriks untuk SKS selalu sama setiap baris itu harus selamat sedangkan ini matriks untuk nilai barusan ini totalnya itu maksudnya itu 100 ini nilai ini dikali dengan SKS jadi disini 200 ini nilai rata-ratanya disini nilai rata-ratanya ini total jumlah nilai rata-ratanya ini nilai dalam indeks yang ABCDE nilainya disini total SKS nilainya itu dikali dengan total SKS barusan ini nilai apa nilai hasil mahasiswanya itu di setiap mata kuliahnya itu ada nilainya itu apa jadi misalnya ini A A A begitu oke yang berikut kamalial ada kamalial kamalial kanaya ada kanaya ya silahkan kanaya sudah kanaya Febrian ya Pak jadi disini saya akan presentasi nomor 1 nomor 1 itu disuruh buat program untuk mencari apakah matriks itu segitiga atas atau bukan ya jadi pertama ini deklarasi library dan nama standar ya kemudian disini saya deklarasi untuk jumlah baris dan kolom maksimal itu 100 itu dia konstan terus kita buat lagi tipe data integer untuk menentuk untuk integer itu sebagai tipe data yang isinya itu matriks yang tipe integer lalu disini saya buat prosedur prosedur untuk membaca matriks prosedur untuk membaca matriks parameternya ada integer array integer n bar maksudnya baris maksimal dan kolom maksimal lalu kita deklarasikan i dan k untuk iterasi dua for dua looping setelah itu kita buat looping saya disini menggunakan looping for pertama loopingnya itu baris dulu lalu setelah itu prosesnya itu untuk membaca atau menginput data data element kemudian book buat prosedur untuk tetap sama saja loopingnya tapi prosesnya yang beda tetap element yang sudah kita input kemudian disini saya membuat fungsi fungsi untuk mencari apakah matriks itu segitiga atas atau bukan fungsinya ini bertiba bulian yaitu nilai returnnya itu nanti akan berupa benar parameternya ada integer array integer integer yang integer n bar integer n core kemudian disini saya deklarasikan jika banyak baris dengan banyak kolom itu tidak sama berarti sudah pasti dia salah sudah pasti dia bukan matrik segitiga harus sama ini untuk kondisi else untuk else saya buat looping for looping for dua kali lalu prosesnya di dalam itu ada jika array tidak sama dengan 0 berarti dia nilai false tapi kalau kalau selain itu dia di return dia di main sudur dan di atas ini saya akan run masuk matriks yang matriks yang segitiga segitiga atas segitiga atas oke lanjut Febrian silahkan menjelaskan nomor 15 dengan tiga permintaan di dalamnya yaitu mencari nilai maksimum mencari nilai minimum yang ada di ada terdapat terdapat elemen elemen kita input awalnya kita input using baru cons untuk membuat nmax maksimal 100 baru kita membuat sub data baru kita beri nama int dengan batas yang lebih itu 101 baru setelah itu kita membuat prosedur membaca matrix langsung saja ini 2x4 karena pada dasarnya matrix adalah array 2 dimensi karena array kan 1 dimensi kalau 2 dimensi disebut matrix baru berikutnya setelah kita membuat membaca matrix kita mencetak matrix dengan menggunakan 2x4 lagi kita dapat mencetak dalam membentuk 2 dimensi nah ini untuk prosedur membuat maksimal dalam mencari maksimal isi parameternya sudah jelas disini dan ditambah dengan integer max digunakan pointer agar ketika nanti dipanggil di main ini dapat dipanggil hasil nah anggap saja ini kita menulisnya maksimal itu min 999 kenapa? karena itu dari paling belakang sehingga nantinya ketika ada yang lebih besar dari dia mudah untuk dicari kita buat pencarinya dengan looping jika kita lebih besar daripada max yang paling kecil kita akan ganti dengan nilai yang nantinya dilupi ketika dia dapat contoh 10 10 kan lebih besar dari min 999 kita ganti maxnya dengan 10 baru kita looping lagi apakah ada yang lebih besar dari 10 begitu begitu juga dengan min kita gunakan 999 dalam betul positif karena ketika kita menggunakan sesuatu yang sangat besar kita dapat membandingkan dengan sesuatu yang lebih kecil dengan lebih objektif begitu jadi ketika ada yang lebih kecil daripada 999 ini maka kita akan ganti dengan nilainya 1 kan lebih kecil daripada 999 maka kita akan ganti dengan nilainya baru kita cari lagi apakah ada yang lebih kecil dari 1 begitu nah sekarang kita cari index dalam bentuk ada void index disini kita buat for untuk mencari apakah ada nilai ini s adalah nilai yang akan kita masukkan contohnya kita input data 2 data 2 ada dengan ada di array-array yang ada di matrix yang kita buat ada kita tulis ini kita deklarasikan semua baru kita masukkan jumlah baris masukkan jumlah kolom dan kita cetak matriksnya ketika itu setelah itu kita mau lihat nilai maksimumnya setelah itu kita masukkan elemen S tadi lihat apakah S itu ada atau tidak dan ini contohnya di sebelah baris 3 dan kolom 3 jadi 3x3 nah kita isi saya isi semuanya ini ini matriksnya ketika cari-mencari ternyata disini diketahui nilai maksimumnya adalah 9 adalah nilai yang paling besar dan minimnya sini adalah 1 1 adalah nilai yang paling kecil dan ketika saya masukkan contohnya apakah ada 2 di dalam ternyata ada 2 turut terdapat pada baris pertama dan kolom pertama 6 ini bisa menempatkan Oke Kristo Rako ada Ada Ya coba di presentasikan Tugas yang Anda upload Saya akan Mempresentasikan nomor 11 Ya silahkan Memutar kolom Pada matrix Pertama input IOS 3.0 Lalu Kita membuat tipe data baru yang bernama Matrix dengan cara Type dev Dengan integer matrix Dengan batas kolom dan barisnya Adalah 10 Disini tempat poin Void geser kolom Mendeklarasikan matrix Matrix M Integer Baris dan kolom Lalu integer I Sebagai baris dan kolom Sebagainya I sebagai baris dan J sebagai kolom Ini for yang pertama Pertama for ini Untuk Untuk meloping Dari baris Dari barisnya Lalu For yang kedua disini Untuk meloping kolomnya Dan kolomnya kita akan Mulai dari dua Dari dua Untuk Untuk meng-skip Kolom pertama Dan disini If untuk If yang ketiga If disini Untuk 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 mengeluarkan Untuk mengeluarkan Mengeluarkan Kolom yang pertama Yang diskit tadi Di bagian terakhir Lalu Code and L Di program intinya Kita masuk Kita mendeklarasikan dulu I Integer I J Baris dan kolom Lalu si out Untuk memasukkan Elemen dari matriks itu Dan loopingnya Untuk mencetak matriks Halo Lalu si out Untuk Looping untuk mencetak matriks Saya belum Di Saya belum diputar Dan kita coba Di sini Benar Ini kehasil Jadi Semua kolom pertama Semua elemen kolom pertama Akan pindah Akan pindah Menjadi kolom terakhir Dan kolom kedua Dan seterusnya Akan maya juga Terakhir Emanuel 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 ada 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 Ya silahkan Emanuel Saya akan mempresentasikan Hasil kerja saya Yang nomor 10 Di sini Saya Include Iostream Lalu Di sini Type Dev Supaya membentuk Tipe data Baru Yaitu Matrix Dengan batasan 10 10 Lalu Presidennya Void Geser baris Dengan parameter M Matrix M Integr B Dan Integr call Lalu di sini Dekerasi Dekerasi Int I J Untuk Iterasi For Ini For yang Pertama ini I sama dengan Dua Karena untuk mengubah Baris Kedua menjadi Pertama Dan nomor 10 Soal Karena itu Soal dari Nomor 10 Lalu For Di sini J sama dengan Satu Karena tetap Kolomnya tetap Yang lain Itu Karena nanti Cuma baris Lalu If If Untuk memanggil Baris pertama Yang Baris pertama Untuk ditaruh Ditaruh Di bawah Karena I sama dengan Dua Mulai dari Kedua Lalu di In main Saya Dikerasikan Lagi Matrix A Dikerasi J Bar Dan Call Lalu Si Out Jumlah Baris Masukkan Jumlah Baris Jumlah Baris Dan Jumlah Kolom Untuk Masukkan Berapa Jumlah Kolom Nanti Lalu For Ini Untuk Membaca Data Untuk Mencetak Data Dan Ini Akan Mencetak Data Setelah Ditukar Jika Di Eksekusi Akan Jumlah Baris Nya Dua Jumlah Kolom Nya Dua Lalu Satu Dua 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 Jadi Matriks Sebelumnya Itu Satu Dua 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 Lalu Setelah Ditukar Jadi Tiga Empat Dua Dua Tere Dua Dua Tere Dua 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 Terima kasih.